Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat Semangat Dalam menjalankan ibadah puasanya Apalagi sudah di akhir-akhir Di Ramadan Di kesempatan kali ini Semoga puasanya bisa lancar Sampai habis akhir Ramadan Amin ya Rabbul Alamin Dan di kesempatan kali ini kembali lagi Kami menyapa anda melalui Podcast seorang muslim Ya ini podcast muslim Dan di kesempatan kali ini Seperti biasa kita akan bacakan pertanyaannya masuk Kemudian nanti akan dijawab Ya sekaligus diskusi bersama narasumber kita Ustadz kita, guru kita Yang di kesempatan kali ini telah hadir Repot-repot jauh datang dari sana Menuju ke studio kita Yang sederhana ini Ya di kesempatan kali ini ada Ustadz Ihsan Jawa Di Lobis LC Kita akan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Sehat nih Ustadz ya Alhamdulillah Masih selamat gimana? Alhamdulillah masih tetap sehat Dan semangat nih Pak Ustadz Masya Allah Oke Ustadz Di kesempatan kali ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Pak Ustadz Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan masuk Ya ini kita mau informasikan kepada seluruh pemirsa Dan pendengar ya bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah umroh Ya yaitu ke Mekah Ya ataupun bisa jalan-jalan juga ke Madinah Untuk menziarahi ya masjid yang cukup fenomenal Sid Nabawi Silahkan ya bisa berangkat ya menuju Tanah Suci Bersama Sadar Group Nah insya Allah Sadar Group ini adalah travel umroh Ya yang insya Allah amanah Dan kalau Anda beruntung Dan ataupun siapkan diri Anda Untuk berangkat umroh bersama kami Bersama Salam TV insya Allah Oke Ustadz Di kesempatan kali ini Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Dan tampaknya ini menarik Masih berkaitan dengan Apa ya Ramadan nih Pak Ustadz Di akhir-akhir Ramadan ini Makin banyak pertanyaan yang masuk Ya berkaitan ya tentang zakat dan lain sebagainya Nah di kesempatan kali ini sudah masuk nih Berkaitan dengan zakat fitra nih Pak Ustadz Pertanyaannya adalah Ustadz bolehkah Ya seorang amil Mengalokasikan sisa zakat fitra Untuk pembangunan masjid Karena kayaknya masjid itu lebih butuh Kayaknya udah mau ambruk atau Perlu direnovasi kan kita gak tau Kebutuhan masyarakat Sementara untuk Apa namanya ya Orang-orang masyarakat yang miskin itu Udah dapet semua Udah dialokasikan beras-beras zakat fitra Tapi masih ada sisa Ya udah daripada sisa Sini berkutu Ya bagus kan dijual Duitnya untuk Pembangunan masjid Boleh gak nih Pak Ustadz Ya Bismillah Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Nama Pak para pemirsa salam TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Zakat fitra adalah hukumnya wajib Dan diberikan kepada orang-orang yang miskin Dan hanya orang-orang yang miskin lah sebenarnya Yang berhak untuk menerima Zakat Amil saja Tidak dibenarkan Menerima bagian dari Zakat fitra tersebut Dia hanya bisa mungkin menerima Honor dari pekerjaannya Adapun pengalokasian bagian dari zakat fitra tersebut Tidak dibenarkan Kecuali pada mereka-mereka yang fakir dan miskin saja Tidak boleh kepada amil Tidak boleh kepada Pembangunan madrasah Dan juga tidak Dibenarkan Untuk dialokasikan Kepada pembangunan masjid Sebagaimana Yang ditanyakan oleh Penanya tadi Karena Masjid bukan bagian dari Masrif zakatil fitra Bukan bagian dari Yang berhak untuk Disalurkan zakat fitra tersebut Dan apakah Itu menunjukkan bahwasannya Kita tidak Usah memperhatikan masjid Tidak Seperti itu Kita Disyariatkan dan dianjurkan untuk Memperhatikan masjid Memakmurkan masjid Dalam bahasa Modernnya Ataupun bahasa familiarnya mungkin Memakmurkan Dari sisi mengisi Kegiatannya Dari sisi Memperhatikan Bangunan Kebersihannya Dan seterusnya Dari mana kita Mengambil dana Mungkin dari Wakaf Mungkin dari Sodakoh kaum muslimin Mungkin dari Sumbangan-sumbangan Dari kaum muslimin Dan sebagainya Ada pun Zakatul fitra Walaupun Meskipun ada sisa Tidak boleh Dan tidak Dibenarkan Dialokasikan Kepada masjid Jadi sisanya ini Dibuat kemana Ataupun Dialokasikan kemana Kalau benar-benar Tidak ada lagi Orang yang membutuhkan Di daerah tersebut Maka bisa Bekerjasama Dengan lembaga lain Ataupun Wilayah lain Kepada mereka lah Disalurkan Zakat Pirha tersebut Bukan Sekali lagi Bukan kepada Selain orang-orang Yang fakir Ataupun yang miskin Jadi nih Bagi kita nih Seorang yang memberikan Amanah kepada Panitia Zakat lah Kalau di kampung Namanya Panitia Zakat Ini kan kita Serahkan Kepada Panitia Zakat Dengan harapan Mereka menyalurkannya Kepada orang-orang Fakir dan miskin Tadi Pak Ustadz Tapi ternyata Ya ada beberapa Penyalur Ataupun Apa namanya Panitia Zakat itu Yang gak amanah Atau memang gak paham Hukumnya Artinya ya Tadi gak diberikan Kepada Orang yang berhak Menerimanya Apakah kita Sebagai Pemberi Amanah tadi Yang berhak kita Gak sampai Kepada orang Yang berhak Itu sudah gugur Kewajiban kita Atau Ya Dianggap Gak bayar zakat Karena memang Gak disalurkan Ini menunjukkan Bahwasannya memang Sebagian dari Panitia Zakat Sepertinya Perlu edukasi Perlu Semacam Daurah Pembelajaran Ataupun Belajar Terkait dengan Zakatul Fitrah Terkait dengan Takarannya Terkait dengan Mustahiknya Terkait dengan Waktunya Dan hal-hal yang berkenaan Tentang Zakat Fitrah Harus Diketahui oleh Panitia Zakat Fitrah Sehingga Orang-orang yang Menyuruhkan Juga merasa tenang Dan ada Jaminan bahwa Zakatnya Ataupun apa yang Dia keluarkan Benar-benar Disalurkan kepada Mereka-mereka yang Berhak untuk Menerima Dan juga Sebagai yang Muzaki Orang yang Mengeluarkan Juga harus Pinter dalam Menyalurkan Dia harus Memilah dan Memilih Panitia Kalau mungkin Dia anggap Panitia ini Kurang Amanah Ataupun Kurang berkompeten Dalam Penyaluran Zakat Sebaiknya Mencari Amili yang lain Ataupun Kalau tidak ada Sepertinya ada Kalaupun Berat-berat Ataupun Tidak ada Benar-benar Sudah dicari Tidak ada Yang kita lihat Amanah Maka tidak Mengapa Kita Menyalurkan Sendiri Kepada Orang-orang Yang berhak Namun Kalau Kasusnya Sudah kita Serahkan Karena Kita anggap Dia adalah Orang yang Amanah Kebetulan Dia Berhianah Dengan Artian Dia tidak Menyalurkan Kepada Yang berhak Maka Sebenarnya Kewajiban kita Sudah gugur Karena Kita Sifatnya Mewakilkan Kepada Amil tadi Karena kita Melihat Dia amanah Tapi Di luar Ataupun Setelah itu Dia berhianah Itu menjadi Urusan dia Bukan urusan kita Kewajiban kita Sudah kita Tunaikan Mulai dari Mempelajari Track recordnya Mulai dari Menyerahkannya Itu sudah gugur Tanggung jawab kita Itu sudah menjadi Ranah dia Ataupun Pertanggung jawaban dia Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu Kemudian Pak Ustadz Berkaitan dengan Masalah zakat Terkadang ada juga Alhamdulillah Ini Kita sebagai Panitia zakat Sudah paham Siapa-siapa saja Yang harus kita berikan Tapi memang Karena sudah dikenal Kita Setiap tahunnya Menerima zakat Masjid kita Ada orang yang Ketinggalan Setelah Sholat Datang Kemarin Lupa Nggak sempat-sempat Nganter Ini Ustadz Katanya Jadi Inilah Bayar zakat saya Padahal Sudah Setelah Selat It Tapi baru Diantar Zakat fitrahnya Ini bagaimana Kita sebagai Seorang Panitia zakat Apakah kita Tolak Atau bagaimana Zakat fitrah Itu Ada waktunya Dan memang Dimulai Dari Semenjak Terbenamnya Matahari Di akhir Di akhir Ramadan Apakah itu Di hari Ke 29 Atau di hari Ke 30 Akhir dari Ramadan Itu tentunya Berkaitan dengan Keputusan pemerintah Namun Pada intinya Akhir dari Ramadan ini Adalah Awal mula kita Menyaruhkan zakat Apakah kepada Amil Atau langsung Kepada mustahiknya Meskipun Sebagian ulama Mengatakan Boleh saja Satu hari Atau dua hari Atau lebih Sebelum Akhir dari Ramadan Tersebut Namun Batas maksimal Adalah Sebelum Solat Sebelum Sebelum Orang yang Solat Pulang ke Rumah masing-masing Kalau Sebelumnya Ditunaikan Ataupun Sudah subuh Teringat Maka itu Masih dihitung Bagian dari Zakat fitrah Kata Rasulullah S.A.W. Zakat Fahiyah Zakatun Makbulah Kalau Ditunaikan Sebelum Selesainya Solat Eid tersebut Namun Ketika Solat Eid sudah Ditunaikan Maka Waktu Untuk Menunaikan Zakat Itu Sudah habis Kalaupun Ditunaikan Itu Dikategorikan Bagian dari Sodakoh Biasa saja Sama seperti Di luar Ramadan Ataupun Di hari-hari Yang lain Zakat Biasa Ataupun Sodakoh Biasa Namun Dia sudah Melakukan Dosa Apa yang Dilakukan Dia bertawad Kepada Allah S.W.T Dia minta ampun Kepada Allah S.W.T Dia Memperbanyak Istighfar Memperbanyak Amal Ibadah Memperbanyak Kebaikan Karena pada Intinya Bahwa Kebaikan-kebaikan Yang kita Lakukan Itu InsyaAllah Bisa Menggugurkan Kealfaan Kehilapan Dan juga Dosa-dosa Yang kita Lakukan Baik itu Kita lakukan Sengaja Maupun Tidak Sengaja Oke Jadi Kita sebagai Seorang Amil Bagaimana Apa kita Terima Bisa Kita Menjelaskan Kepada Si Muzak Kita Ibu Ataupun Bapak Ini sudah Habis Masa Kita Menunaikan Zakat Fitrah Kalaupun Ibu Menunaikannya Sekarang Itu sudah Bagian dari Zakat Biasa Ataupun Sodakoh Biasa Kalau memang Ibu Menyerahkan Kepada Kami Maka Tidak Mengapa Kami Serahkan Kepada Orang Lain Ataupun Ibu Bersodakoh Langsung Kepada Yang Membutuh Itu Tidak Menjadi Masalah Kita Jelaskan Seperti Itu Pada Intinya Kita Harus Ada Edukasi Kepada Ibu Hukum Yang Berkenaan Tentang Zakat Fitrah Karena Mungkin Takut Tidak Tersalur Ini Kalau Misalkan Masih 15 Romadun Atau Misalkan Masih 20 Romadun Boleh Tidak Langsung Kita Salur Iya Ibadah Itu Bukan Sekedar Cepat Cepatan Sebenarnya Bukan Curis Tat Karena Semangat Mungkin Mulai Dari Zakat Fitrah Itu Sekali Lagi Tujuan Dari Zakat Fitrah Itu Sering Kita Sebutkan Adalah Hari Satu Shawal Itu Agar Semua Senang Agar Semua Bergembira Agar Tidak Ada Yang Kelaparan Khususnya Kau Muslimin Semua Senang Semua Bahagia Tidak Ada Yang Bersedih Itu Tujuan Intinya Maka Meskipun Tentunya Ada Pendapat Yang Boleh 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 Saja Selama Sudah Masuk Roma Boleh Saja Karena Itu Berkaitan Selain Berkaitan Dengan Satu Shawal Berkaitan Dengan Puasa Makanya Kata Rasulullah Sebagai Penyuci Bagi Orang Yang Berpuasa Dari Kelalaian Dari Perkataan Perkataan Yang Tidak Baik Tapi Sekali Lagi Ini Berkenaan Salah Satunya Dengan Satu Shawal Tadi Agar Semua Kaum Muslimin Bergembira Agar Syiar Islam Kita Bergembira Ataupun Nampak Dimana Kaum Muslimin Banyak Yang Keluar Rumahnya Mendatangi Orang-orang Yang Miskin Atau Paling Tidak Mendatangi Amil Zakat Sehingga Ruh Keimanan Itu Ruh Persatuan Itu Muncul Dan Ini Tentunya Menjadi Penyemangat Bagi Kaum-kaum Muslimin Dan Sekaligus Menjadi Rasa Sok Terapi Bagi Mungkin Orang-orang Yang Benci Akan Islam Ketika Mereka Melihat Persatuan Kaum Muslimin Perhatian Kaum Muslimin Sebagian Kepada Sebagian Lainnya Oke Terima kasih Atas Jawabannya Dan Tampaknya Kita harus Lihat dulu Pak Ustadz Nah Pemirsa Sahabat Kuali Muslim Dan Sahabat Sani Mana Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Satu Ini Kami Akan Segera Kembali Lagi Tetap Bersama Kami di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Acara Podcast Muslim Dan Kesempatan Kali Ini Seperti Biasa Kami Akan Bacakan Pertanyaan Yang Masuk Dan Akan Dijawab Oleh Narasumber Kita Tamu Kita Yang Telah Hadir Masih Bersama Ustad Ihsan Jawa Di Lubis LCMA Pak Ustad Ini Ada Pertanyaan Lagi Kali Ini Berkaitan Dengan Masalah Itikaf Pertanyaannya Adalah Ustad Bolehkah Itu Kita Beritikaf Di Musolah Yang Tidak Ada Sholat Jumat Didirikan Di Dalamnya Karena Kalau Di Indonesia Ini Ada Masjid Jami Ada Juga Yang Sekedar Musolah Hanya Lima Waktu Aja Ada Juga Musolah Yang Di Dalam Rumah Khusus Untuk Tempat Sholat Sebaiknya Itikaf Boleh Nggak Kita Melaksanakan Itikaf Di Musolah Yang Tadi Masjid Tapi Tidak Ada Sholat Jumat Di Para Pemusat Salam TV Yang Terahmati Allah S.W.T Makna Yang Itikaf Adalah Berdiam Diri Di Masjid Dengan Mengisi Kegiatan Yang Sifatnya Ibadah Mulai Dari Solat Mulai Dari Membaca Al-Quran Mulai Dari Belajar Ilmu Agama Dan Lain Sebagainya Makanya Dihindarkan Dihindarkan Ataupun Mengurangi Hal-Hal Yang Tidak Mengurangi Hal-Hal Yang Membuat Kita Keluar Dari Masjid Tersebut Kecuali Karena Terpaksa Terkait Apakah Boleh Pada Masjid Yang Tidak Ada Solat Jumat Maka Banyak Dari Ulama Mengatakan Ataupun Berpendapat Boleh Boleh Saja Yang Menjadi Syarat Adalah Masjid Yang Ada Solat Jamaah Selama Ada Solat Jamaah Di Masjid Tersebut Maka Boleh Bagi Kita Untuk Melaksanakan Etikab Meskipun Yang Lebih Abdul Adalah Di Masjid Yang Ada Jumat Karena Otomatis Ruang Ataupun Kesempatan Bagi Kita Untuk Keluar Masjid Semakin Sempit Solat Jumat Kita Sudah Disitu Solat Lima Waktu Kita Sudah Disitu Dan Kebutuhan Kebutuhan Hal lainnya Sudah Disitu Ada Pun Solat Yang Tidak Ada Jumat Sebagai Ulama Berpendapat Ada Ruhsah Meskipun Ada Keluar Khususnya Solat Jumat Tapi Itu Cuma Seminggu Sekali Tidak Menjadi Masalah Namun Pada Masjid Yang Tidak Ada Solat Jumat Sama Sekali Maka Sebaiknya Dihendari Karena Solat Lima Waktu Itu Hukumnya Wajib Oleh Banyak Ulama Dengan Kita Keluar Setiap Lima Waktu Itu Mencederai Ataupun Mengurangi Nilai Dari Etikab Itu Sendiri Karena Etikab Sekali Lagi Hukum Asalnya Kita Berdiam Diri Di Masjid Tersebut Bukan Setiap Lima Jam Keluar Untuk Melaksanakan Kegiatan Baik Itu Solat Dan Sebagainya Solat Zuhur Kita Keluar Solat Asal Kita Keluar Solat Isyah Subuh Dan Kita Keluar Sementara Makna Dari Etikab Itu Al-Maksuf Masjid Berdiam Di Masjid Untuk Melakukan Ketaatan Ketaatan Dan Ibadah Kecuali Perempuan Maka Perempuan Boleh Sanya Dia Etikab Di Masjid Yang Berada Di Rumahnya Mungkin Atau Di Sekitarnya Meskipun Tidak Ada Solat Jamaah Meskipun Tidak Ada Solat Jumat Karena Kenapa Karena Tidak Wajib Hukumnya Solat Jamaah Dan Juga Solat Jumat Bagi Seorang Wanita Itu Sebenarnya Menjadi Alasan Sebagian Ulama Kenapa Tidak Dibenarkan Dan Tidak Dianjurkan Etikab Pada Masjid Ataupun Musallah Yang tidak Ada Solat Berjamaah Ada pun Yang tidak Ada Solat Jumat Mereka Mengatakan Boleh Boleh Saja Berkaitan Dengan Etikab Yang Dikatakan Keluar Masjid Apakah Dia Keluar Dari Apa Namanya Masjid Itu Bangunan Masjid Atau Perkarangan Masjid Karena Masjid Ada Halamannya Ada Tempat Parkir Kadang Orang Bosan Di Dalam Apalagi Sebelah Kawan Ngajunya Kuatnya Minta Hampun Cari tempat Yang tenang Agak Mepet Ke Belakang Masjid Boleh Gak Yang dimasuk Di Masjid Ada Tempat Dimana Biasanya Komuslimi Itu Solat Parkiran Itu Wilayah Wilayah Yang Biasanya Dijadikan Tempat Solat Itulah Area Masjid Sebenarnya Dan Itulah Area Hukum-hukum Berkenaan Dengan Masjid Itu berlaku Mulai dari Jual beli Dan Sebagainya Itulah Area Maka Boleh Kita Di Teras Kalau Memang Itu Bagian Dari Gunakan Solat Boleh-boleh Saja Atau Mungkin Bakah Area Samping Kiri Samping Kanan Depan Itu Tidak Menjadi Masalah Selama Itu Masih Bagian Dari Tempat Dilakukannya Solat Khususnya Solat Berjamaah Oh Gitu Jadi Jangan Kebelakang-belakang Kita Kan Mau Beribadah Bukan Untuk Berbicara Apa Namanya Kalau Istilah Medanya Mungkin Kombur Tapi Banyak Itu Kadang Kawan Enak Aja Ngaji Ngaji Kombur Kombur Oke Apakah Intikaf Ini Adalah Sebuah Ibadah Yang Indupidu Atau Bagaimana Apakah Ini termasuk Jamaah Artinya Gini Ketika Ada Orang Melaksanakan Kiamulail Sela Berjamaah Boleh Enggak Kita Kiamulail Sendiri Karena Mungkin Kalau Kita Jadi Makmum Ngantuk Kalau Kita Solat Sendiri Konsentrasi Sendiri Itu Lebih Menghilangkan Ngantuk Banyak Dari Solat Itu Khususnya Solat Sunnah Yang Lebih Utama Adalah Dari Sisi Kehusuan Orang Yang Melakukan Ibadah Solat Tersebut Mungkin Kalau Kita Menganggap Bahwasannya Kita Lebih Khusuk Sendiri Sendiri Maka Mungkin Tidak Menjadi Masalah Kita Melaksanakan Kiamulail Sendiri Atau Mungkin Bisa Digabung Di Beberapa Rokat Dengan Jamaah Khususnya Di Rokat Rokat Pertama Mungkin Karena Kita Masih Pres Namun Mungkin Di Beberapa Rokat Terakhir Kita Sudah Mulai Ngantuk Mungkin Bisa Kita Istirahat Terlebih Dahulu Kemudian Mungkin Tilawah Kemudian Kita Apakah Masih Ada Jamaah Kita Solat Berjamaah Kalau Tidak Ada Jamaah Mungkin Kita Melaksanakan Solat Secara Sendiri Sendiri Seperti Itu Jadi Boleh Teman Lagi Solat Berjamaah Belakang Kita Baca Quran Dulu Selama Kita Membacanya Tidak Mengganggu Mereka Mereka Yang Sedang Solat Mereka Ibadah Tapi Kadang Kalau Antu Mau Intikaf Di sini Ikuti Peraturan Masjid Ini Kadang Ada Gitu Ini Kami Solat Kamu Baca Quran Keras Keras Nanti Balasan Kamu Jadi Imam Keras Keras Masya 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 Tidaknya Bersatu Nah Pertanyaan Berikutnya Apakah Intikaf Itu Ibadahnya Hanya Solat Dan Baca Quran Apakah Misalkan Boleh Ada Tau Siah Mungkin Ada Ustadz Yang Tolonglah Siah Ya Nggak usah Panjang-panjang Dua jam Aja Misalnya Boleh Tidak Tapi Memang Hukum Apa Namanya Intikaf Itu Berhubungan Rad Dengan Solat Karena Itu Masjid Masjid Saja Saja Orang Sujud Maka Rad Kaitannya Dengan Solat Kemudian Itu Sesungguhnya Hal-hal Yang harus Diperbanyak Dan Itulah Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Ketika Intikaf Memperbanyak Solat Kemudian Bisa Juga Di Tilawah Berdikir Kemudian Dan Bisa Juga Seperti Yang disebutkan Oleh Mas Laman Tadi Menambah Pengetahuan Khususnya Pengetahuan Ilmu Agama Dengan Membuka Majlis Ta'lim Mungkin Sharing Pertanyaan Kemudian Diskusi Dan lain sebagainya Boleh-boleh saja Tapi Sebaiknya Yang Kita Perbanyak Adalah Solat Dan Tilawah Jangan Seperti Mas Salaam Tidak 3 jam Ta'lim Kemudian Istirahat 5 jam Kemudian Roka'atnya Hanya Mungkin 4 atau 6 Padahal Kita Etikap Itu adalah Untuk Memperbanyak Ibadah Khususnya Ibadah Solat Dan Tilawah Dan Dikir-dikir Lainnya Oh Gitu Ya Berarti Bukan Hanya sekedar Pindah Tidur Bukan Pindah Tidur Dengan Alasan Bahwasannya Tidur Bagi Seorang Yang Berpuasa Itu Ibadah Kadang-kadang Seperti Itu Yang muncul Dari Sebagian Orang Tapi Memang Terkadang Untuk Begadang Semalaman Itu Butuh Energi Tambahan Karena Yang kita Cari Adalah Surga Kejuali Yang Selamat Cari Itu Sepeda Sepeda Itu cukup Menyebutkan Nama-nama Buah-buahan Mungkin sudah Mendapatkan Sepeda Presiden Tapi Yang kita Cari Ada Laylatul Qadar Apalagi Di malam 10 Yang Ibadah Di malam Tersebut Tidak Ada Bandingnya Dengan Umur Kita Sepertinya Al-Fishah Seri-seribu Bulan Berapa Tahun Itu Mas Rahmat Oh iya juga Masya Allah Terima kasih Jadi intinya Kalau kita Mau ibadah Tentunya Serius Tapi Kadang Ada Ada Yang Dia Sekedar Ikut-ikutan Artinya Misalkan Anak-anak Anak-anak Sudah mulai Lajang Lihat Temennya Jadi Dia pengen Ngerasain Hanya Sekedar Pengen Ngerasain Ngetes Gak Kerasan Ini pulang Ini boleh Enggak Di Pertengahan Jalan Misalkan Mulai Tadi Tanggal 21 Ramadhan Sampai Tanggal 23 Udah Nggak Sanggup Pulang Ini Boleh Enggak Apakah Mesti Orang Itu Dari Awal 10 Akhir Ramadhan Sampai Idul Fitri Sebaiknya Memang Kita Itu 10 Hari Terakhir Dari Bulat Ramadhan Mulai Dari Malam 21 Dan Seterusnya Tapi Kan Mungkin Kondisi Sebagian Orang Itu Berbeda Ada Dia Sanggup Hanya Satu Hari Itu Tidak Menjadi Masalah Khususnya Mungkin Anak Anak Butuh Proses Bagi Dia Butuh Proses Bagi Orang Tuanya Untuk Mendidik Dia Untuk Mencintai Masjid Untuk Mencintai Ibadah Dan Sebagainya Maka Tidak Menjadi Masalah Sebenarnya Kita Etikap Satu Hari Dua Hari Empat Hari Dan Kurang Dari Sepuluh Hari Meskipun Tentunya Yang Kita Harapkan Kita Etikap Itu Sepuluh Hari Terakhir Dari Bulan Ramadan Karena Itu Sangat Dianjurkan Rasulullah S.A.W Bahkan Pernah Kita Sampaikan Di Satu Saat Rasulullah Pernah Tidak Etikap Apa Yang Beliau Lakukan Beliau Mengkodoknya Setelah Sawal Ini Menunjukkan Bahwa Etikap Ini Sangat Dianjurkan Dan Sangat Diagungkan Oleh Rasulullah S.A.W Dan Salah Satu Tanda Cinta Kita Kepada Rasulullah S.A.W Mengagungkan Apa Yang Diagungkan Oleh Rasulullah S.A.W Nah Ini Sat Secara Umum Etikap Itu Adalah Menghidupkan Malam Kalau Ada Orang Yang Terbalik Dia Di masjid Memang Etikap Tapi Malam Tidur Tapi Siang Ibadahnya Luar Biasa Boleh Enggak Kalau Pertanyaan Boleh Boleh Sebenarnya Boleh Dia Karena Fisik Sebagian Orang Itu Berbeda Beda Kadang Dia Tidak Bisa Terlalu Lama Melik Di malam Hari Mungkin Sampai Jam 10 Dia Sudah Harus Tidur Harus Istirahat Tapi Ketika Siang Hari Memang Dia Cas Itu Tidak Menjadi Masalah Tapi Kadar Yang Dia Dapat Berbeda Dengan Mereka Yang Menghidupkan Malam Orang Yang Menghidupkan Malam Tiga Jam Beda Yang Menghidupkan Malam Lima Jam Empat Jam Apalagi Sampai Subuh Seperti Yang Dilakukan Rasulullah Dan Sahabatnya Terima Kasih Set Atas Jawabannya Pemirsa Tambahnya Kita harus Rehat Dulu Jangan Kemana Karena Setelah Yang Berikut ini Kami Akan Lanjutkan Kembali Untuk Membaca Pertanyaan Pertanyaan Dari Antum Semua Dan Tetap Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali Lagi Di Acara Podcast Muslim Dan Seperti Biasa Kami Masih Membacakan Pertanyaan Yang Masuk Di Meja Redaksi Dan Akan Dijawab Di Kesempatan Kali Ini Bersama Ustadz Ihsan Jawadi Lubis LCMA Ustadz Ini Sudah Masuk Pertanyaan Berikutnya Berhubung Lebaran Bentar Lagi Ada Apa Ya Sebuah Istilah Di Ramadan Itu Yaitu THR Dan Ini Terkhusus Bagi Yang Punya Anak Banyak Ini Biasanya Panen Kalau Anaknya Masih Dikit Kadang Dapatnya Berapa Momen Ini Pas Makanya Ada Orang Tua Yang Ngajarin Anaknya Itu Minta Itu Banyak Vidnya Baru Cair THR Dia Kemarin Minta Lu Jadi Gini Pertanyaannya Apakah Hukumnya Mengajarkan Anak Untuk Meminta THR Tunjangan Hari Raya Kepada Seseorang Di Tunjangan Ada Tunjangan Yang Ditunggu Tunggu Biasa orang Ditunjang Gak Mau Memang Lebaran Ataupun Lupitri Dihubungkan Dengan Senang-senang Dihubungkan Dengan Bergembira Salah satu Momen Yang Tidak Terpisahkan Memang Dari Lebaran Atau Bagi-bagi Hadiah Ada Hadiah Yang Sifatnya Makana Sifatnya Uang Dan Ada Sifatnya Paket Dan Sebagainya Kalau Di Sebagian Negara Kau Muslim Disebut Dengan Hadiah Tunjangan Hadiyah Dan Itu Memang Diberikan Kepada Anak-anak Masjid-masjid itu Menyediakan Hadiah Tunjangan Kepada Anak-anak Khususnya Yang mereka Hadir Ketika Solat Eid Dan Ini Sebenarnya Sangat Dianjurkan Apalagi Saling Memberi Hadiah Itu Bagian Dari Sarana Kita Saling Mencintai Tahad Tahab Kata Rasulullah Sallallahu Memberi Hadiah Saling Memberi Hadiah Agar Kalian Saling Mencintai Namun Yang kita Anjurkan Sebenarnya adalah Memberi Dan Sebagai Orang tua Sebagai Orang yang Sudah Dewasa Apalagi Mempunyai Penghasilan Sebenarnya Selayaknya Menyadari Hal Ini Menyadari Hal Ini Bahwasanya Ini Memerbaran Sebaiknya Apalagi Kalau Kita Sudah Mempunyai Penghasilan Menyesikan Penghasilan Kita Sebagai Hadiah Kepada Orang-orang Yang Mungkin Mengunjungi Kita Sehingga Istilah Meminta-minta Ataupun Apa Diarahkan Untuk Meminta-minta Itu Tidak Tidak Ada Ini Kenapa Ada Meminta-minta Karena Mungkin Sebagai Orang Itu Cukup Berhati-hati Memberikan Uang Sehingga Harus Ditegur Dulu Oleh Anak-anak Mana Hadiah Mana THR Dari Sisi Orang Tua Sebenarnya Selayaknya Tidak Membiasakan Untuk Meminta-minta Khawatir Bahwasanya Suasana Ataupun Perilaku Meminta-minta Ini Berlanjut Setelah Eid Apalagi Mungkin Mereka Memahami Bahwasanya Eid Itu Bukan Hanya Eid Adha Mungkin Tapi Juga Hari Jumat Bagian dari Eid Khamus Dimin Dia khawatir Setiap Hari Jumat Mendatangi Saudaranya Meminta Tunjangan Hari Eid Hari Jumat Tersebut Jadi Sebenarnya Bagi Orang Tua Selayaknya Tidak Membiasakan Ataupun Mengedukasi Anaknya Untuk Meminta-minta Apalagi Meminta-minta Sebenarnya Sifat Yang Seharusnya Dihindari Oleh Kau Muslim Kecuali Sangat-sangat Terdesak Sekali Akhlak Seorang Muslim Sebenarnya Di atas Tangannya Bahwasanya Kita Memberi Itu Jauh Lebih Baik Dibandingkan Kita Meminta Oh Gitu Om THR Om Apa THR Tunjangan THR Tak Tunjang Tapi Sebenarnya Sekali lagi Orang-orang Kita Dewas Sudah Sadar Dengan Kondisi Kita Harus Menyediakan Semampu Kita Tentunya Iya Karena Bulu Kita Juga Pernah Anak Anak Terkadang Ada Anak Tau Duit Dikasih Goceng Ya Maribu Dapat Apaan Bocah Kurang Ajar Masalahnya Kalau kita Kasih 20 ribu Anak Yang kita Datangi Banyak Abis Kadang-kadang Anak-kadang Kurang Ajar Juga Diperlukan Kebijakan Kita Yang dewasa Untuk Mengedukasi Anak-anak Ini Hadiah Kadang-kadang Anak-kadang Bukan Sebatas Uang Yang kita Berikan Tapi Juga Mungkin Motivasi Ini Adalah Duit Dari Om Mungkin Ini Nilainya Apa Segi Apa 5 ribu 10 ribu Tapi Ini Tidak Seberapa Dibandingkan Cinta Om Dengan Dengan Si Ahmad Atau Nanti Ayo Kita Masak-masak Dengan Uang Segini Kita Kumpulkan Seperti Itu Mungkin Itu Memalingkan Pikiran Mereka Terkait Dengan Nominal Yang Kita Berikan Beda Lagi Ada Teman Kita Jadi Dia 2 ribu 2 ribu Tapi 2 ribu Baru 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 Anak-anak Emang Luar Biasa Karena Memang Kita Harus Memahami Dunia Anak-anak Tapi Nggak Mesti Harus Uang Dan Kalau Kita Tidak Bisa Membering Tidak Jadi Masalah Sebenarnya Itu Hanya Sebatas Pelengkap Dari Suasana Hari Raya Sebenarnya Beban Juga Apalagi Yang Punya Keponakan Itu Mungkin Salah Satu Hikmahnya Tidak Mudik Khususnya Bagi Teman-teman Kita Yang Tidak Ada Cuti Jadi Kita Akan Menabung Kita Disini Tidak Cuti Sebagai Bentuk Cara Kita Untuk Menabung Jadi Ternyata Sat Gopur Yang Di MCR Ini Ada Rencana Nggak Cuti Itu Terima kasih Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Saya Ambil Pertanyaan Berkaitan Dengan Ramadan Dulu Yaitu Berkaitan Dengan Nuzul Quran Pertanyaannya Adalah Apakah Al-Quran Benar Diturunkan Tanggal 17 Ramadan Dan Apakah Ada Dalilnya Kamu Muslimin Para Pemerintah Salam TV Yang Dirahmati Allah Pastinya Bahasanya Al-Quran Itu Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Pada Malam Laylatul Qadar Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Inna Anzalnahu Fi Laylatul Qadar Bahasanya Kami Menurunkan Al-Quran Pada Malam Laylatul Qadar Yang Menjadi Permasalahan Perdebatan Mungkin Itu Hari Keberapa Dari Ramadan Ada Yang Mengatakan Bahasanya Itu Di Hari Ke 17 Ada Juga Yang Mengatakan Itu Malam Ke 25 Sebenarnya Intinya Bukan Malam Keberapa Tapi Intinya Dari Penekanan Allah Itu Adalah Laylatul Qadar Nilai Dari Al-Quran Itu Nilai Dari Malam Tersebut Ini Juga Isyarat Bahasanya Mas Selamat Al-Quran Itu Membawa Kemuliaan Setiap Hamba Setiap Segala Sesuatu Yang Dikaitkan Dengan Al-Quran Akan Menjadi Mulia Kenapa Bulan Ramadan Adalah Bulan Yang Paling Mulia Diantara 11 Bulan Yang Ada Karena Pada Bulan Tersebut Allah Menurunkan Al-Quran Kenapa Malam Laylatul Qadar Itu Lebih Mulia Dibandingkan Malam Malam Yang Ada Karena Pada Malam Tersebut Allah Menurunkan Al-Quran Kenapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Nabi Yang Paling Mulia Diantara Nabi Nabi Yang Ada Dan Rasul Rasul Yang Ada Karena Al-Quran Diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Jibril Jibril Alayhi Sallallahu Lebih Mulia Ataupun Malaikat Yang Paling Mulia Diantara Malaikat Malaikat Yang Ada Karena Jibril Melalui Perantara Jibril Al-Quran Diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Kenapa Kita Umat Nabi Muhammad Itu Lebih Mulia Diantara Umat Yang Ada Karena Pada Kitalah Al-Quran Diturunkan Makanya Al-Quran Itu Membawa Kemuliaan Maslamat Sungguh Benar Kata Sabda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Inna Allaha Rofa Bi Hadal Al-Qur'ani Akwaman Bahwasannya Allah Memuliakan Sebagian Hamba Itu Dengan Al-Quran Karena Al-Quran Akan Membawa Kemuliaan Kemuliaan Tempat Kemuliaan Malam Kemuliaan Waktu Kemuliaan Hamba Oke Sebelum Lebih Jauh Lagi Kita Berbicara Masalah Al-Quran Yang dimaksud Dengan Turunnya Al-Quran Apakah Memang Quran Satu musab Diturunkan Jebret Pas malam Lelat Al-Qadr Tersebut Atau Yang dimaksud Itu Adalah Pertama Kali Diturunkannya Ayat Al-Quran Sebagian Ulama Menjelaskan Bahwasannya Al-Quran Turun Dari Langit Bumi Itu Secara Langsung Artinya 30 Jus Kemudian Itu dimana Melayat Al-Quran Kemudian Turun Kepada Rasulullah Terkait Dengan Kebutuhan Terkait Dengan Kasus Kasus Yang dialami Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di awal Wahyu Itu merupakan Ayat Yang pertama Sebagai Isyarat Bahwasannya Rasulullah Akan Diangkat Turun Lagi Pada Kasus Tertentu Turun Lagi Pada Kasus Tertentu Selama Rasulullah Sallallahu Hidup Jadi Yang turun Secara langsung Adalah Dari Lawhil Mahfud Ke Samaid Dunia Itu sekaligus Kemudian Dari Samaid Dunia Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Selama Beliau Menjadi Rasul Mulai Dari Umur 40 Tahun Sampai Umur Beliau 63 Sekitar 23 Tahun Itu Berangsur Angsur Turun Kepada Rasulullah Sallallahu Tergantung Kasus Yang dialami Rasulullah Sallallahu Tergantung Kebutuhan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Khususnya Berkenaan Tentang Syariat Allah Subhanahu Oh Gitu Bukan Yang dimaksud Itu adalah Sikit Itu pertama Kali Tapi Dia Langsung Tapi Masih Di Samaidun Belum Sampai Turun Ke Bumi Oke Terima Kasih Waktu Kita Sedikit Lagi Kita Lanjut Lagi Ke Pertanyaan Berikutnya Pak Ustaz Ini Berkaitan Dengan Takbiran Pertanyaannya Adalah Ustaz Apakah Takbiran Secara Berjamaah Itu Termasuk Bida Takbir Masih Berkaitan Dengan Lebaran Sepertinya Saya tidak Sabar Lagi Apa Para Bursa Menunggu Lebaran Takbiran Ataupun Memperbanyak Takbir Di Penghujung Ramadan Di awal Syawal Itu bagian Dari Ibadah Tentunya Bagian Dari Ibadah Dan Khusus Terkait Dengan Ibadah Sering Disebutkan Istilahnya Taukifi Dengan Artian Itu Berlandaskan Dalil Mulai Dari Ibadahnya Itu Sendiri Mulai Dari Caranya Dan Hal-hal Yang Berkenaan Tentang Ibadah Itu Harus Berdasarkan Dalil Dan Sepanjang Pengetuhan Kami Bahwasannya Bertakbiran Itu Ataupun Berperbanyak Takbir Itu Adalah Dengan Secara Sendiri Sendiri Tidak Perlu Ada Yang Mengomandoi Tidak Perlu Ada Yang Memandu Meskipun Kalau Seiring Dengan Kita Takbir Sendiri Bersama Itu Tidak Menjadi Masalah Yang Masalah Itu Ketika Ada Yang Mengomandoi Apalagi Dihitung 1,2,3 Dimulai Dipimpin oleh Satu Orang Sampai Itu Semua 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 Pengetuhan Kami Tidak Ada Dasarnya Yang Ada Dasarnya Adalah Kita Bertakbir Secara Sendiri Sendiri Karena Ibadah Itu Sering Kita Ditingatkan Oleh Ustadz Yang Lain Bahwasannya Ibadah Itu Selain Banyak Selain Banyak Tapi Juga Kualitasnya Kualitas Yang Kita Kita Utamakan Duluan Ketika Kualitasnya Bagus Maka Kita Memperbanyak Ibadah Tersebut Oke Masya Allah Sebenarnya Masih banyak lagi Pembahasannya Tapi Tampaknya Sampai disini Dulu Terima kasih Udah Datang Ke Podcast Muslim Di Majelis Subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampak 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 浞 Tampak Terima kasih.